Ini kita masuk lewat akses pintu utama Nah ini kita sudah dilengkapi dengan Kalau orang-orang biasa triple ini kita four ya Smart lock door Jadi ada 4 cara untuk buka pintu ini Bisa tap kartu Bisa pakai pin Bisa manual Satu lagi pakai fingerprint Yang ini kita cuba pakai pin Oke Wah luas banget nih Bu Jadi sekarang kita sudah ada di area mana nih Bu namanya? Ini tadi kita masuk dari pintu utama Langsung mendarat di area living dining Yang kedua Jadi sebenarnya Kalau dari tuan sudah kelihatan ya Ini rumahnya 3 lantai Tapi benar-benar 3 lantai nih Bukannya ada lantai paling bawah servis gitu Nanti kita bisa lihat Nah ini adalah living dining utama Jadi kalau ditanya sebenarnya ada nggak living lain? Ada, kita ada living lagi satu di bawah Ada, jadi banyak ya area livingnya ya Jadi ini ada area living di lantai 2 ya Jadi mungkin bisa kita langsung lihat ke area sana kali ini Jadi area livingnya Berarti memang connecting langsung sama area diningnya gitu ya? Yes, betul Ini area dining Ini kira-kira untuk luasannya sendiri berapa sih Bu? Ini kurang lebih kalau kita biasa menyebut Jadi satu ini adalah family hall Family hall itu kurang lebih bisa lebih dari 70 meter persegi Baru family hallnya aja Luas banget ya Ini udah connecting langsung ini area living Area dining sama di sana ada dry pantry Yes, ya Terus ada? Jadi ini powder roomnya ada di sini Jadi kalau misalnya kita habis makan Atau kita nonton TV nge-meal segala macem Kita cuci tangannya atau mau ke kamar mandi bisa ke sini Nggak usah masuk ke kamar dulu atau kemana Jadi sebenarnya ini sudah melengkapi kebutuhan keluarga nantinya gitu loh Oke jadi ini baru di lantai 2 ya Iya Lantai 2 baru kayak gini udah keren ya Kita penasaran pengen lihat untuk area kamar tidurnya seperti apa nih? Oh iya karena sebenarnya ini tiga lantai ini itu di tiap lantai itu kita ada kamar tidur yang dilengkapi dengan kamar mandi Jadi end street gitu Oke nah kalau untuk kamarnya sendiri ada di area mana untuk lantai 2 ini? Untuk lantai 2 ini sebenarnya kamarnya ada di sebelah sana mas Jadi kalau misalnya kita lihat Nah mas ini tadi kan kita bicara Mas tadi nanya kamar tidur Di lantai living dining ini itu juga ada kamar tidurnya Nah ini sebenarnya aslinya ini adalah kamar tidur nih Serius? Iya itu kamar tidur Kemudian untuk memberikan ilustrasi kepada customer kita Ini kita rubah sedikit menjadi hobi area atau hobi corner Oke jadi sebenarnya bisa dijadikan apa aja ya? Betul Pada nantinya ketika sudah tinggal kan orang bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhannya Nah jadi kalau kita lihat ini fiturnya adalah fitur kamarnya masih ada Jadi ini satu ruangan Kemudian ada balkonnya mas tetap ada buah Oh ada di depan sini baratnya? Iya ini ada balkonnya Ini ada pintu connect langsung ke balkon Nah ini kita bisa lihat ya Iya bener Oke ada balkonnya juga Iya Oke Oke Ada sebelah sana ya? Iya ini connect balkonnya juga gede Wow gede banget loh balkonnya Bisa santai-santai sore-sore ya? Bisa bisa dikasih tanaman juga Oh iya Untuk penghijauan Oke terus ada apa lagi bu di area sini? Nah terus ini kan setiap kamar itu end suite ada kamar mandinya gitu Nah di dalam modifikasi ini Ini ada kamar mandinya mas Serius? Oh ternyata kamar mandinya tersembunyi gini ya? Iya gitu loh Silahkan Oke jadi emang dilengkapin semua Jadi untuk di lantai ini untuk kamar tidurnya sendiri emang udah dilengkapin sama kamar mandi ya? Betul Di semua lantai kamar tidurnya lengkap dengan kamar mandi Kamar mandi ya? Iya Jadi ada dua ya kamar mandi sebenarnya untuk di lantai ini ya? Betul yang satu powder room Jadi penasaran untuk ngeliatin kamar tidur yang lainnya nih? Ada di lantai mana? Ada di lantai atas ada di lantai bawah ada Kita ke atas dulu Kita ke atas dulu ya? Yuk kita ke atas Oke kita langsung mau ke atas ya mas ya? Tapi sebelumnya nih saya jelasin dikit mungkin pas ketemu Jadi ini ada video intercom Ini salah satu bagian daripada smart system yang ada di rumah gitu ya Yang memang sudah kita kasih nantinya Ini connect langsung ke security Depannya? Yes Oke jadi kalau misalnya ada apa-apa atau butuh bantuan sama security yang ada di gerbang depan bisa langsung komunikasi lewat sini? Iya betul sekali Dan ini sudah ada di sini Maksudnya sudah kita kasih Jadi berarti semua unit yang ada di Sora udah dapet? Iya Semua rumah yang ada di kawasan Jodora terhubung melalui salah satu perangkat smart system ini Wow keren banget canggih banget Nah sekarang kita mau ke atas langsung mau ngeliat kamar yang ada di atas ya? Nah ini kita mau lewat tangga Binta mau cobain home elevatornya bisa Oh juga ada home elevator ya? Iya karena untuk Kazumi tipe 10 ini sudah termasuk dengan home elevator ini Keren keren Jadi tiga lantai ini kita nggak usah capek-capek lewat tangga tapi bisa lewat liftnya langsung Betul gitu dan ini mungkin kalau ada pertanyaan ini nanti liftnya kalau mati lampu gimana gitu ya? Ini home elevator yang sudah dilengkapi dengan energy saving mode Ini dari Mitsubishi Electric Dan jadi kalau seandainya kita ada di dalam kemudian mati lampu dia automatically akan mengantarkan kita sampai lantai terdekat Oke jadi aman ya? Iya nggak bakal kayak nggak usah worry lah kalau tiba-tiba mati lampu Aduh nggak bisa keluar nih Iya Kita langsung cobain aja ya Oke yuk mari Oke nah sampai nih Wah nggak capek ternyata ya Nggak dong Di lantai tiga ini itu ada dua kamar Ada kamar utama sama kamar anak gitu ya Kita lihat kamar anak dulu kali ya Kita lihat kamar anak dulu Oke Oke jadi sekarang kita ada di kamar anaknya ya Ya ini kamar anak Luas banget ya lumayan ya Tadi saya udah cerita ya bahwa setiap kamar itu lengkapi dengan kamar mandi Jadi ensuite gitu ya Terus di dalam kamar mandi pun kita menyediakan gelasnya sama vanity nya juga udah dari kita Jadi sebenarnya gini mas Sebelum kita mendevelop ini kita sempat survei gitu Sebenarnya ini kan kita joint venture dengan Jepang Tapi bagaimana kita benefit atau nilai-nilai yang dari Jepang bisa diaplikasikan sesuai dengan tradisinya dan kebiasaan orang Indonesia nih Kemudian kita mengadakan survei dengan pihak ketiga dan ternyata orang Indonesia berapa pun umurnya dia dari kalangan manapun semua itu sebenarnya kepengen punya privacy Bener banget Jadi meskipun anak-anak gitu dia tetep pengen punya kamar sendiri punya kamar mandi itu keinginan dari hatinya dia gitu ya Jadi kita mencoba mengakomodir itu makanya ini 3 generation di tiap kamar ada kamar mandinya Wah keren ya jadi emang dilengkapin ya kalau misalnya property people lihat di luar sana mungkin banyak-banyak perumahan atau unit-unit yang kalau untuk kamar anaknya itu pasti terpisah ya kamar mandinya Nah kalau ini udah ada di dalam sini udah dilengkapin Nah ini baru kamar anaknya kita pengen lihat seperti apa kamar tidur utamanya atau master bedroomnya Mereka langsung kita lihat ya yuk Oke Ini kamar tidur utamanya nih mas Wow namanya juga kamar tidur utamanya dan paling besar ya Nah untuk di kamar tidur utamanya sendiri kelebihannya apa aja sih Bu? Di kamar tidur utamanya sebenarnya sama seperti kamar tidur yang lain dia juga ada kamar mandi di dalam dilengkapi dengan bathtub dan vanity nya juga kita kasih Kemudian dia juga terhubung nih mas ada balkon Oke ada balkonnya juga ya Iya jadi konsepnya sebenarnya gini kita mencoba memenuhi privacy daripada anggota keluarga Tapi kita tetap memikirkan sebenarnya kebutuhannya dia itu apa aja sih Jadi di setiap kamar itu ada kamar mandinya tapi juga ada bukaannya mas Oke Nah jadi juga tetap kita udara segar gitu ya Itu kita rasa perlu gitu Itu memperhatikan udara masuk ya Betul gitu Jadi privacy iya tapi kenyamanan dan kesehatan juga iya gitu loh Seperti kita lihat tadi juga di lantai dua kan dengan living family hall yang begitu luas gitu ya Dilengkapi dengan balkon juga itu kita juga menggunakan kaca itu low e-glass Low e-glass apa tuh kalau low e-glass itu? Low e-glass itu low emisivitas glass gitu jadi bukan double glass ya ini low e-glass Jadi sebenarnya itu untuk konservasi energi dan kesehatan juga Satu sisi jadinya kita nggak terlalu banyak pakai AC, lampu karena kan sudah cukup terang gitu ya Dan dia bisa istilahnya mereduksi panasnya dari matahari itu sekitar 30% Namun tetap baik untuk kesehatan kulit Oke jadi intinya kita nggak terlalu ngerasain panas matahari ya Betul Tapi tetap ngerasain terangnya Betul terangnya dan vitamin D nya tetap dapet Mas Tetap dapet ya Penting Oke wah ini untuk di kamar tidur di area atas ya yang master bedroomnya Masih ada lantai lain nggak sih Bu? Selain ini tadi kan kita udah lantai dua terus lantai tiga berarti lantai satu belum kita lihat nih Lantai yang paling bawah yang belum kita lihat ya Cuman sebelum lupa saya mau jelasin juga nih Oh iya Karena ini kamar tidur utama Terus ini ada area khusus walk-in closet ya one drop Ini kita ada motion sensor juga disini Jadi kalau kita bergerak nanti lampunya nyala gitu Jadi kalau misalnya kita bangun tengah malam mau ke toilet gitu Ya nggak usah capek-capek nyari-nyari ya Saklar lampu gitu ya Jadi kita langsung aja karena udah ada motion sensor gitu untuk lampu Betul dan di beberapa area pun kita sudah pasang sebagai bagian dari smart system Itu ada emergency lamp nya Jadi kalau seandainya mati lampu nih kita baru pulang kan baru pulang panik tuh Nyalain-nyalain handphone malah ada yang cari-cari lilin kalau ini nggak usah Karena begitu kita buka pintu itu lampunya bisa menyala dan itu tahan paling dada sampai 6 jam Wah keren canggih banget ya Jadi penasaran nih pengen lihat untuk area di lantai paling bawahnya seperti apa ini kita langsung lihat ke bawah aja Oke yuk Oke jadi sekarang kita udah nyampe di lantai paling dasar ya Ya ini lantai paling bawah ini lantai dasar Kalau kita lihat ini lantai dasar itu sesungguhnya ya satu lantai full ya Maksudnya ini sekali lagi bukan area service gitu ya Nah ini satu lantai ini kita namakan multifunction area sebenarnya Multifunction area dan multifunction room nanti kita lihat Nah ini sudah dilengkapi dengan kalau kita lihat ini daerah kitchen Itu ada white kitchen itu kita provide Oke udah dapet juga ya Yes ini include gitu loh Jadi udah ada kompornya udah ada hoodnya kabinetnya ini kita provide Kemudian di sana itu area service Jadi untuk asisten rumah tangga itu ada kamar dan kamar mandinya khusus dan area jemur Oke kalau di sebelah sini area apa ibu? Nah ini sebenarnya kan multifunction area ya nanti menuju ke multifunction room Ini kebetulan kita manfaatkan disini untuk second living room Oke gitu jadi seolah-olah di multifunction room nya itu kita jadikan kamar tidur Itu bisa untuk grandma, grandpa atau untuk tamu Atau untuk kita sendiri mungkin kalau kita punya hobi khusus ini bisa jadi seperti private studio Oke kita langsung lihat sebelah sana kali ya Oke jadi salah satu multifunction room nya juga ya Ya ini multifunction room nya yang kita kali ini kita perlihatkan kita manfaatkan sebagai Kamar tidur oke Terkoneksi langsung nih dengan Kolam berenang ya Ya Kalau misalnya grandma, grandpa atau kita sendiri nih tinggal disini kita punya private studio Atau kita mau taruh meja kerja disini gitu ya itu nyaman banget Karena dia connect langsung dengan akses keluar tuh Kalau ini kita ada pool disini Kemudian dia juga ada kamar mandi Itu jadi dalam kamar ada kamar mandi gitu ya Akses langsung ke second living room kemudian ada dapur Dan juga ada gudang di depan Wah keren banget Jadi intinya untuk kamar area ini bisa jadi kamar tidur Bisa jadi tempat kerja juga Tempat gym juga bisa kali ya Tempat gym Private studio Bisa apa aja Tergantung nanti kebutuhan yang tinggal disini ya Betul Aduh jadi penasaran nih pengen tau lebih banyak lagi tentang desora Dan khususnya untuk project atau unit yang di kasumi ini ya Kita langsung ngobrol-ngobrol di atas kali ya Oke Udah yuk Oke akhirnya kita udah kelar nih ngeliatin unit yang ada di tipe kasumi yang ada di desora Nah untuk luas tanah dan luas bangunannya berapa sih Bu? Ini 338 200 luas tanahnya 200 luas bangunannya 338 Wow luas banget ya Nah untuk kelebihan-kelebihan yang ada di unitnya sendiri ada apa aja sih Bu? Sebenarnya untuk kasumi sendiri itu kita sudah menggunakan semua untuk lantainya full marmer Kalau sebelumnya mungkin orang berpikir oh ini ht pemarmer gitu ya Ini semua udah full marmer Kemudian kita banyak bonusnya sih sebenarnya gitu ya Jadi kayak contoh kita kan punya dry pantry, punya wet kitchen Itu wet kitchen kita udah provide semuanya Jadi kompornya, hoodnya bukan cuma cabinetnya aja gitu Kemudian di kamar mandi pun itu shower screen, bathroom vanity itu kita sudah provide gitu Untuk speknya sendiri itu di living roomnya kita ada low e-glass Itu tentunya sudah built in, sudah dapet gitu Kemudian kita juga kasih solar water heater, carport canopy Kemudian tentunya smart system bagian dari teknologi Nah untuk tadi apa kita untuk listrik sama untuk jaringan internet? Oh kita tentunya ada infrastructure di bawah Mas Oh ya udah, TFTs underground berarti ya Untuk tipe ini listriknya 7700 Berarti banyak banget ya untuk kelebihan-kelebihan di unitnya sendiri Nah untuk kelebihan yang ada di klusternya nih Bu apa aja? Oh di klusternya kita ada konsep 3 generation Nah kemudian untuk rumahnya sendiri itu ada high tech, high spec, high quality Jadi bukan cuma di rumah tapi juga lingkungannya gitu ya Untuk lingkungannya sendiri tentunya kita sudah lihat tadi di panjang bulfat itu pedestrian friendly Jadi kalau nanti mungkin anak-anak kecil atau orang bersama parents ya Kemudian bersama kakek, nenek mau jalan-jalan itu friendly banget gitu Kemudian kita punya 5 thematic garden dan 3 community garden Panjang bulfat ini nantinya itu juga akan ada pohon sakura nya Kebetulan tahun lalu itu 2018 ya Itu kita ada dalam rangka 60 tahun kerja sama Indonesia Jepang Itu kita merupakan salah satu destinasi kita dapat bibit sakura langsung dari Jepang Jadi bener-bener ditanam di sini ya? Betul, yang nanti akan dikembangkan untuk bisa dapat dinikmati oleh seluruh penghuni Dezora Wah keren banget, jadi nggak perlu jauh-jauh ke Jepang tapi di sini pun juga bisa menikmati sakura ya? Betul, iya Selain daripada kita juga punya clubhouse Jadi memang di sini kita tujuannya supaya orang tuh privacy, aman, nyaman gitu ya Di clubhouse-nya sendiri kita punya feature antara lain ada onsen pool Oh berarti sama kayak yang di Jepang ya? Ya, onsen pool yang nanti kita sesuaikan Jadi pada waktu tertentu itu poolnya kita bikin heat gitu ya panas Sehingga orang bisa berendam santai, bisa tetap ada kolam renangnya juga, ada mini golf Kemudian seperti biasa ada gym, ada cooking class Banyak banget ternyata kelebihan-kelebihan untuk di klusternya sendiri Nah untuk kelebihan untuk fasilitas-fasilitas pendukung di sekitaran Dezora sendiri ada apa aja sih Bu? Nah untuk menunjang kehidupan yang ada di dalam kawasan Dezora Ini sebenarnya secara lokasi memang dipilih Dezora itu di tempat yang strategis banget Jadi Dezora sendiri itu merupakan implementasi development joint venture antara Indonesia dengan Jepang Jadi antara Sinar Maslen dengan konsorsium Mitsubishi Corporation Nah fasilitasnya itu banyak banget jadi sekitar kita ini sangat dekat dengan bahkan ada yang di sebelah gitu ya Itu fasilitas pendidikan gitu ya Jadi dekat dengan sekolah-sekolah kemudian dekat dengan shopping mall Ini ion dekat nih dari sini Kemudian dengan exhibition hall dekat dengan AIS gitu ya Juga dengan fasilitas kesehatan rumah sakit gitu dan dengan akses tol intermoda gitu Jadi memang secara lokasi ini betul-betul lokasi premium yang dipilih oleh investor Jepang untuk berinvestasi di sini Wow benar-benar strategis ya intinya gitu wah Nah dari semua kelebihan-kelebihan yang tadi disebutin nih Dari kelebihan di unit, kelebihan di cluster dan juga kelebihan-kelebihan di fasilitas pendukung Kita pengen tau dia untuk harganya berapa sih ini bu Harga ya Penasaran kan pasti Udah liat-liat kita terakhir harga Oke Untuk di Dezora sendiri itu kita start dari 4M Untuk unit Kazumi ini itu harga 8M Oke jadi 4M sama 8M Sampai 8M Oke nah biasanya sih untuk yang beli disini karakternya siapa lagi sih bu? Ini cukup unik ya karena mengadopsi konsep 3 generation gitu Jadi banyak sekali klien kita itu mungkin pertama yang datang bisa jadi orang tuanya gitu Karena ada kebutuhan oh anaknya mau kuliah dekat sini kira-kira seperti itu Tapi kemudian ketika anaknya datang itu juga suka gitu Karena kita mengadopsi 3 generation konsep Jadi papa mamanya beli anaknya juga gitu sekaligus buat anaknya Terus sangat sering terjadi juga ketika mereka liat rumah Ini bukan cuman sekedar pasangan nih Tapi ajak anak Kemudian ajak grandma, grandpa gitu Karena mereka juga pengen oh satu ketika nginep disini seperti apa sih gitu ya Fasilitasnya bagus atau engga Terus rumahnya nyaman atau engga gitu Jadi kalo ditanya sebenernya 3 generation banyak masuk disini Dari berbagai level kalangan umur gitu ya Dari tiga-tiganya Tapi kalo dikerucutkan lagi siapa yang invest atau siapa yang beli Itu kita bisa katakan itu level mature daripada millennial dan eksekutif 30-40an 30-40an gitu lah ya Kan tadi kita udah tau harganya dan juga siapa yang beli biasanya Nah kita pengen tau dong untuk sistem pembayarannya Ada kemudahan gitu ga sih bu? Oke Jadi untuk sistem pembayarannya kita punya promo khusus nih Kita punya yang namanya sekarang super easy payment Wow kayak gimana tuh? Super easy Jadi udah easy tapi super nih ya Super lagi ya Jadi kita bagi 3 kategori Pertama ketika mau beli kan kita harus UTJ nih Booking fee uang tanda jadi Itu saat ini kita lagi ada diskon 50% Jadi hanya dengan 15 juta untuk uang tanda jadinya Kemudian ketika masuk down payment DP sampai dengan perlunasan Itu kalo dia KPR ya Jadi kita ada sistem installment dan sistem KPR Untuk KPR nya sendiri itu ada yang paling ringan kita start dari DP 5% Oke Kemudian bisa dicicil sampai dengan 10 atau 12 kali Jadi kita coba mempermudah gitu ya Kemudian ada tambahan lagi untuk DP nya sendiri Itu kita bisa berikan discount sampai dengan 100% Wow wow Saya bilang itu super easy Super easy banget Kita memberikan kemudahan Supaya pada saat ini mungkin installmennya tidak terlalu memberatkan Tapi next ketika sudah sampai di tahun depan Mereka bisa akat dengan special rate Karena kita juga punya beberapa kerjasama dengan bank gitu ya Kemudian untuk pada saat akat pun kita masih akan memberikan discount plafon KPR Subsidi Jadi bener-bener banyak banget ya Betul Ada satu lagi tambahan Apa tuh? Karena saat ini banyak orang yang relatifly meskipun tetep kalo ke rumah contoh Mereka pengen lihat gitu ya Tapi banyak yang ketika sudah diskusi dengan keluarga dan lain sebagainya Oh saya transfer aja misalnya Jadi pengen deal from home nih Nah ketika mau deal from home kita juga memberikan gimmick Berupa voucher OVO dan GoPay Waduh banyak banget ya Berarti dengan beberapa sistem-sistem kemudahan yang dikasih Berarti tinggal milik aja ya mau yang mana cara pembayarannya Betul jadi ini super easy payment untuk men-support base stay at home Wow keren 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 Nah terakhir nih ibu pengen tau dong 3 nih 3 alasan kenapa property people harus beli unit yang ada disini Pertama dari sudut pandang lokasi Lokasinya sangat premium gitu jadi kalo yang namanya rumah kita bisa bangun sendiri mas gitu ya Kemudian kalo lokasi agak sulit ya Karena kan ditentukan oleh lingkungan Fasilitas di samping-sampingnya Fasilitas yang ada di sekitar situ gitu ya Kemudian yang kedua adalah konsep di dalam lingkungan desoran sendiri High tech, high spec, high quality Kemudian 3 generation Yang ketiga yang gak kalah penting ini adalah bagian daripada investasi Hari gini yang namanya investasi tuh kita jadi berpikir gitu ya Di satu sisi melihat daripada kondisi ekonomi Di satu sisi melihat bagaimana kepastian dan ketidakpastian nih di masa depan gitu Terus mau dikemanakan nih investasi kita Nah investasi disini boleh dikatakan cukup aman Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kalo tidak aman dalam arti tidak naik gitu ya Atau aset kita tidak bertambah value nya Tidak mungkin dari pihak asing mau invest nih Jadi belum apa-apa kita udah tau bahwa di belakang dari desoran itu kan ada investasi asing gitu ya Kemudian dari harganya sendiri itu dari mulai kita buka 2018 Sampai sekarang 2020 itu sudah kita sudah 3 cluster Dan sebentar lagi kita juga mau meluncurkan nanti komersial Dan harganya nanti boleh di cek itu kenaikannya cukup signifikan gitu Karena sangat terbatas dengan lokasi yang strategis dan unit yang limited gitu Begitu thank you banget buat ibu Evin Seharian udah boleh ditemenin nih ngeliatin unit yang ada di Kasumi desoran